Kediaman Bapak Joyo Pawiro 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 Sebelum Bapak mengkonsumsi produk-produk kami atau belum waktu di rumah sakit, keluhannya apa saja? Keluahannya itu ya hanya sakit. Muntah darah tadi ya kemudian sakit. Perut. Perut perut. Mungkin Ibu juga bisa menceritakan perbandingan harga atau biaya yang telah dikeluarkan selama ini. Dibandingkan dengan biaya waktu menggunakan produk NASA? Ya kalau dibandingkan masalah biaya medis sama biaya produksi NASA ya lebih murah daripada produksi NASA om. Kan di rumah sakit saya habis 5 juta, tapi dari produk NASA saya cuma 152. Pertama kali Bapak saya itu sakit, saya bawa ke rumah sakit Anur Cangkringan. Saya habis Rp. 119.000. Yang kedua, terus saya bawa ke rumah sakit Korowlon. Pakai askes. Habis Rp. 44.800.000. Yang ketiga kalinya, saya bawa ke rumah sakit Pantinugroho. Habis Rp. 2.644.300.000. Yang terakhir, saya di rumah sakit Sarjita pakai askes. Ya kira-kira habis Rp. 2.000.000. Nah kurang lebih itu Rp. 2.000.000. Jadi total semuanya ya kira-kira Rp. 5.000.000. Saya menghimbau kepada para pemirsa, karena produksi NASA saya kira lebih murah, lebih efektif, dan hasilnya ya cukup, lumayan. Maka saya menghimbau kepada para pemirsa, agar setiap saat selalu menggunakan produksi NASA di mana saja. Ya muka-muka orang-orang yang kena penyakit, seperti saya, muka-muka harus membeli obat yang saya minum ini. Sebab saya pertumbuhannya lebih baik. Demikian, di Trangasa Tersinta, wawancara kita, ikutan kita tentang kesaksian Mbak Joyo sekeluarga yang telah membuktikan keibatan dari produk-produk kesehatan NASA, yaitu yang telah diminum, yaitu lecithin dan chlorophylline. Ternyata mampu menyembuhkan penyakit liver Mbak Joyo yang telah selama ini derita. Terima kasih telah menonton!